Berobat gratis dan mendapat pelayanan kesehatan terbaik menjadi hal yang paling didamkan warga miskin. Sayangnya banyak pemimpin yang mengumbar janji saat ngampangnya, ujung-ujungnya tak mampu mewujudkan janjinya itu. Bahkan tak sedikit rakyat miskin yang kecewa dengan prosedur berbelit hanya demi mendapat pengobatan gratis. Jakarta punya kartu Jakarta sehat, Tangerang punya kartu Tangerang sehat. Tetapi ternyata ada dua perbedaan besar yang mendasar di antara kedua kartu ini. Jika pemegang kartu Tangerang sehat bisa berobat di rumah sakit swasta dengan fasilitas kelas internasional, di Jakarta hanya bisa di rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Apa yang membedakan keduanya? Dalam beberapa rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, kita kan ada syarat dan kondisinya ya, mereka juga punya persyaratan dan kondisi. Nah kerjasama ini terbangun tentunya berdasarkan saling kepercayaan. Kalau di DKI sendiri, rumah sakit umum daerah otomatis pasti dia harus bisa menerima. Di rumah sakit di RSUD di Jakarta itu ada enam ya. BPJS memperkirakan sasaran peserta jaminan sehat warga miskin di Jakarta mencapai 4,7 juta jiwa dengan alokasi dana APBD mencapai 1,2 triliun rupiah. Sedangkan di Tangerang ada 130 ribu peserta dengan alokasi dana mencapai 60 miliar rupiah. Pembayaran klaim dari pemerintah daerah ke rumah sakit kerap menjadi kendala. Yang harus dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit sekarang ini belum adil. Belum adil artinya belum cukup menutup ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan rumah sakit swasta. Nah sekarang apa yang nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh salah. Cash flow, Pak. Kalau nggak dibayar tepat waktu tentu kesulitan. Udah nggak ada uang, mana bisa operasional. Apalagi pasiennya tambah banyak. Dua daerah bertetangga punya cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang miskin. Daerah yang memiliki anggaran yang besar tak selamanya bisa menjamin pelayanan yang lebih baik. Kreativitas nyata pemerintah daerah diperlukan untuk bisa melayani rakyat miskin. Bukan sekedar gembar-gembor janji yang penuh dengan pencitraan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.